Indonesia merupakan salah satu negara terluas di dunia dan terkenal dengan keindahan alamnya. Namun, keindahan ini menutupi berbagai macam tantangan. Salah satunya adalah akses air dan sanitasi. Lebih dari 31 warga masih membuang air besar sembarangan. Hal ini tentunya membawa tantangan besar bagi peningkatan kesehatan masyarakat. Waktu kecil kami besi sembarangan, karena mama kami tidak bisa membuat besi. Kalau kami ke mana-mana, dulu kan banyak anjing. Mereka bawa dengan anjing-anjing yang makan itu besi. Karena berawalnya kami itu dalam bentuk menciptakan keluarga baru, kami pada saat itu sembarang buang pada tempatnya tidak sampai begitu bersifatnya alam bebas. Karena kami tidak tahu apa makna atau hikmah daripada yang menyangkut jamban itu. Terganggu sakit terus. Akhirnya suami saya itu gali sederhana saja buat kami satu keluarga dengan anak saya. Ini ada buat tempat amannya kotoran, agak sedikit tidak ada sehat. Terbatasnya akses air bersih ditenggarai sebagai salah satu faktor penyebab rendahnya sanitasi di sebagian besar wilayah Indonesia. Satu hari kadang-kadang itu sepuluh kali. Dari pagi sebelum pergi sekolah sudah rame-rame ambil jerigan bawa air di rumah. Saya sendiri juga. Lagi pula kami juga keterbatasan air di dalam karena tidak memiliki sanyu sendiri gitu. Jadi airnya diambil dari masjid juga pakai ember. Di sekolah diajarkan ini tentang menjaga agar tetap sehat. Dalam kalau menstruasi, pada saat menstruasi itu kayak lebih mana gitu. Gak bisa ini bersih mau cebo apa, ganti pembalut tanpa air juga. Untuk mengatasi permasalahan ini, si MAFI bersama lima mitra lokal bekerja bersama-sama untuk melaksanakan program sehati. Sehati menggunakan pendekatan lima pilar sanitasi total berbasis masyarakat yang telah dicanangkan oleh pemerintah Indonesia. Tujuannya adalah untuk mencapai akses dan penggunaan fasilitas sanitasi dan higien yang berkelanjutan di seluruh kabupaten. Saat ini, sehati diimplementasikan di 215 desa di tujuh kabupaten di Indonesia bagian timur. Kurang mengerti dengan dari lima pilar yang didapatkan, yaitu kebiasaan membuang air besar sembarangan tempat. Pertama yang kami lakukan, ada yang kami mendekati datang ke rumah-rumah dengan memberikan penjelasan penggunaan STBM dengan supaya masyarakat itu hidup sehat. Sudah itu di pilar-pilar yang lain, misalnya sebelum makan ada istilahnya cuci tangan pakai sabun di air yang mengalir. Itu sudah pernah dilaksanakan, mungkin akibat masyarakat sibuk barangkali sehingga mungkin ada yang menggunakan, ada yang tidak gitu kan. Membersih badan, mengguntingkan kuku. Kalau kukunya panjang, kita akan gunting. Kalau ada kotornya di dalam, kita akan cabut. Telinga harus dibersihkan, gigi harus dibersihkan. Pada awal tahun 2016, hanya sekitar 46% masyarakat tinggal di tujuh kabupaten tersebut dapat mengakses jambannya layak. Namun, pada pertengahan tahun 2018, angka ini meningkat hingga 67%. Tetapi ketika program ini masuk sejak tahun 2016, percepatan itu cukup terasa. Percepatan itu cukup terasa, kemudian cukup masif. Kemudian ditambah lagi dengan ketika program itu masuk, desa juga sudah punya dana yang cukup dari APBN. Sehingga ketika dananya cukup, kemudian program ini dikembangkan secara masif dan efektif. Karena ada cukup banyak kelembagaan yang terlibat secara langsung di dalamnya. Baik pemberdayanya maupun intervensi fisiknya. Apalagi di sini dengan adanya puskesmas, semua penteri. Dan dari dulu kalau memang yang buang air besar secara sembarangan tempat, sekarang tidak lagi. Sekarang kalau saya lihat, masyarakat kami adalah lebih banyak hidup sehat gitu lah. Jadi setelah itu, Bapak dan juga kami sudah sekolah agak menerti sedikit. Kami mengambil ini gitu sendiri untuk menjaga kebersihan dan juga membuang air kecil, air besar tanpa sembarangan. Dekantra. Yang saya bangun hari ini jamban. Jamban maksudnya untuk dalam bentuk kenyamanan kami dalam anggota keluarga begitu. Pada bulan Juni 2018, lebih dari 500 ribu orang telah tersentuh program sehati. 78 desa dari total 215 desa telah mendelekarisikan sebagai desa bebas babs dan lebih dari 20 desa kini dalam tahap verifikasi. Hari ini kita akan mendeklarasikan satu desa yang namanya desa dikira di kecematan Wajawa Timur. Desa ini sudah 100% SDBM, jadi sudah bisa kita deklarasikan hari ini. Ini satu perjuangan yang luar biasa. Saya pahami betul, saya ayati betul, bahwa tidak gampang merubah mindset perserakan. Di beberapa daerah, di beberapa kecematan yang lain atau desa yang lain, mereka tertatih-tatih dengan harapan kita, harapan bersama bagaimana desa mereka mencapai satu pilar saja susahnya bukan main. Tapi di desa ini sudah tercapai 2 pilar, dan itu seharusnya seharusnya dideklarasikan tahun 2017. Di dalam program sehati, pemerintah daerah merupakan pemimpin dalam melaksanakan program. Hal ini bertujuan untuk memastikan adanya kepemimpinan dan kepemilikan daerah terhadap program di dalam proses pembangunannya. Meskipun berbagai progres telah tercapai, namun tantangan tetap ada. Bagaimana menjaga dan meningkatkan perilaku hidup sehat ini di masa mendatang? Tantangan yang paling berat adalah kita menghadapi desa-desa di mana desa-desa itu para tokoh-tokoh masyarakatnya pun sesungguhnya belum sadar. Agar para tokoh-tokoh masyarakat justru menjadi orang pertama yang bisa menjadi contoh, menjadi teladan di dalam perubahan perilakunya. Itu strategis kami selaku pemerintah desa membuat peraturan bersama BPD membuat aturan. Bagaimana tingkat kesadaran masyarakat itu tetap dipertahankan. Itu merupakan satu komitmen kalau tidak menjaga kebersihan lingkungan, itu kan tidak mungkin sehat masyarakat saya. Desa itu kan dibawa BP-MPD. Nah nanti BP-MPD yang mengawal terus kebawah gitu. Jadi ada masalah pasti kita turun, kita monitor masalahnya, kita berikan solusi. Harus pengawalan terus-menerus, baik dari pemerintah daerah, kecamatan, desa, dan terutama juga teman-teman dari LSM. Kolaborasi antara pemerintah daerah, LSM, Wira Usaha Sanitasi dan Masyarakat, telah berkontribusi terhadap suksesnya program ini. Kolaborasi dan kerjasama antara pemerintah daerah dengan NGO sangat-sangat dibutuhkan. Dan memiliki arti penting dan strategis bagi kami di daerah. Karena dengan APBD Kabupaten, impossible untuk menuntaskan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan sanitasi dan air minum. Karena itu membutuhkan biaya besar. Dampak dari program ini dapat terlihat di berbagai hal di tingkat masyarakat. Masyarakat kini telah berubah perilaku dan mengerti pentingnya air bersih dan sanitasi terhadap kesehatan. Mereka anak aman. Karena sudah kami buat WISTI, habis itu tempat pembuangan air. Biar digosot saja pembuangan air, tidak kena di sini. Dulu anjing kalau ada di situ, mereka bawa lagi dia jalan. Sekarang anjing tidak mau makan lagi WISTI. Sampai lagi anak ini aman sekali. Harapannya itu, saya berharap kesadaran masyarakat di sini lebih ditingkatkan lagi untuk dalam segi kebersihan serta pendidikan juga. Selama kehadiran sanitasi WISTI ini, dimana masyarakat kami punya perubahan dan dalam kebersihan sudah mulai meningkat. Sehingga kehadiran STBN ini sangat memuas dan gembira bagi kami. Tapi mari kita lihat sekarang sudah agak maju sedikit kita kotong royong sudah kerja jamban, supaya amannya kita punya anak sehat, supaya kita juga sehat. Bagi desa yang belum, kami membagikan pengalaman atau pengetahuan yang kami miliki selama ini yang bagi kami desa yang sudah. Kami membagikan kepada desa yang belum memahami tentang program STBM ini, supaya pemimpin atau kepala desa bisa memahami untuk mewartakan kepada masyarakat yang membutuh kesehatan atau membutuh pelayanan dari program STBM ini. Ini merupakan saran, kami ingin kalau ada desa lain yang belum mengadakan program seperti ini, saya mengajak secara dari masyarakat desa Baning ini untuk mengajak masyarakat desa lain untuk mengikuti program seperti ini. Saya berharap sebenarnya program sehati jangan berakhir di 2019, tetapi kalau memang ini harus berakhir di 2019, PMDA tetap punya komitmen untuk melanjutkan program ini dan melembagakan program ini dalam sistem perencanaan kami dan sistem koordinasi kami, baik di tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.